Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diana Viana is back Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Diana Viana akan membagikan tips Atau tata cara tentang bagaimana membuat sebuah video pembelajaran Untuk bisa di share secara publik dalam kanal youtube Atau apapun jenis social media platform Namanya ya Tapi sebelumnya jangan lupa share, like, komen dan juga subscribe Tonton dulu minimal 5 menit Biar dibaca algoritma dan kehitung sebagai subscribernya Diana Viana Terima kasih banyak ya semuanya Nah request ini adalah Pastinya permintaan dari salah satu rekan saya Yang sebenarnya kita belum pernah bertatak wajah dalam dunia nyata gitu ya Tapi terima kasih ibu yang merupakan salah satu anggota di VETA Vocational Anesthetic Association Yang sudah menghubungi saya secara pribadi Agar minta dibuatkan untuk sebuah video pembelajaran ya Check it out ya ibu ya Mohon maaf baru sekarang sudah lama banget Mohon maafkan Special for you dan juga seluruh wanita yang merupakan juga wanita bekerja Intinya apapun jenis pekerjaannya Bukan minum teh botol itu ya ibu ya Tapi yang paling utama adalah Jangan sampai menggandu waktu kebersamaan kita bersama keluarga dan juga anak-anak Karena jenis pekerjaan apapun namanya itu bisa menunggu Tapi kecuali bisa dikejar deadline pastinya Tapi kebersamaan kita dengan keluarga dan anak-anak terutama itu tidak Kenapa? Karena anak-anak itu bertumbuh kembang bapak dan ibu Pikiran mereka hari ini dan besok itu sudah berbeda secara psikologis Jangan sampai momen emas kita dengan anak kita Terutama buat ibu-ibu ya Itu betul-betul hilang dan waktu tidak bisa kembang Pekerjaan bisa pastinya Oke silahkan Yang pertama saya lakukan adalah Pastinya kita harus tahu Materi apa yang akan kita ajarkan Atau yang akan kita buat Kayak kemarin kebetulan saya kan habis bikin materi mengenai Overing help ya Mengenai offering help Jadi saya browsing tuh Mengenai apa saja yang disediakan oleh internet Berkaitan dengan offering help Pastinya offering help yang SMK Kita cari ya materi yang pas Kemudian disesuaikan Nah kalau saya ketika membuat sebuah materi Apalagi bahasa Inggris Itu selalu saya buka slide pertama dengan pengertian Dan juga arti tapi dalam bahasa Indonesia Bukannya apa-apa Tapi dikarenakan bahasa Inggris Masih menjadi foreign language di negara kita Bukan second language ya Jadi masih bahasa asing kan So kita harus memberikan pengertian terlebih dahulu Apa itu Kayak offering help Buat saya langsung offering help Saya tidak tahu Tapi kan kalau kita memposisikan Kita sebagai guru bahasa Inggris ya kebangetan Kalau kita tidak tahu Tapi kan kita harus memposisikan diri sebagai anak-anak Seperti itu Jadi ya itu tadi Oke offering help Oleh karenanya Saya selalu mencoba Cari Pengertian di awal Apapun materinya Kalau misalkan di materi-materi Biasanya begini aja langsung Kayak ini ada Nah ini beruntung saya Dapat Apa Lower price gitu Langsung ada pengertiannya Opening help adalah Ungkapan dalam bahasa Inggris Nah disini Tapi disini langsung ada berupakan kalimat Berarti kan tidak lengkap Nah saya cari yang lain Ternyata ada disini Opening service Dan lain sebagainya Habis itu kan root Oh gimana tentang Bagaimana dialognya Kayak gitu kan Nah berarti saya cari lagi Dialog Dialog Foreign Offering help Ada semua disini ya bu Nah disitu Habis itu apa Habis itu kan pasti latihannya Ya kan Latihan saya buat Latihan mengenai Offering Semuanya ada Disitu Itu ya Bapak ibu ya Jadi Yang pertama Adalah Saya harus Mencari terlebih dahulu Pengertiannya Ketika menyusun materi itu Pengertiannya apa Mengenai materi yang Saya ajarkan Kemudian Saya Berikan Kalau lagi ini Bagi ungkapan Apa saja yang Harus menurut saya ketahui Mengenai materi tersebut Sesudah itu Bahasa Inggris pastinya Buat contoh dialognya Cari contoh dialognya Cari contoh dialognya Cari contoh dialognya Nah ini ada Contoh dialognya Habis itu Pasti latihannya Latihan itu Yang memang Pasnya Untuk anak-anak kita Dan juga Membantu Rekan-rekan guru Dan kalau perlu Diberikan linknya Seperti itu Ya Bapak dan Ibu Sesudah semuanya dapat Itu saya Kemudian buka Microsoft MSWid Yang PowerPoint Ya Ibu Bapak Jadi Saya akan coba Saya buka PowerPoint Kebetulan Windows yang terbaru itu Dia otomatis Kayak misalkan ini Sekarang saya mau buat Yang tadi Saya klik New Misalkan aja Film presentation Saya klik Nah Nah Kalau Yang terbaru itu ada nih Pilihan design Idea nya Nah yang Kira-kira Setelah di hati aja Maunya yang di apa Kalau gak ada Oke saya Andap Saya suka yang ini Lampu-lampu Ya Nah ini dia Baru habis itu Disini Saya kasih judul Judulnya Misalkan adalah Offering help Ya tadi ya Nah Kalau sudah Ini ditambah Nah Nah Disini Ada alternatifnya Ya Kalau Yang Windows terbaru Begitu Office Kalau office terbaru Kalau office yang terbaru Seperti itu Bapak dan Ibu Jadi Kita gak usah Bingung-bingung Mengrekarkannya Nah ini tinggal Newslight Baru deh Kita pinggah Disini Ya Kita copy Nah Disini Bentar Oh Tara Disini Baru Artinya Kita tuliskan Pengertian Atau Misalkan Bisa diganti What Offering Help Is Oh Bisa disini Ininya Bisa diubah Sesuai Ibu Maunya Gimana Gimana Klik Rata Aja Ya Ini Kalau kosong Gini Enak Gak enak Gilihatnya Berhubung Online 24 jam Saya pake Insert Bu Kita Pijal Online Ya Saya klik Disini Help Muncul Deh Tool Ya Help Tinggal Pilih Maunya Yang Mana Itu Dia Saya Suka Yang Ini Misal Saya Langsung Klik Set Muncul Disini Oh Kita Berhubung Dulu Dapat Kecil Bises Suai Kita Pindah Kita Crop Sip Nah Keliatnya Cantik Seperti Itu Lakukan Yang Sama Untuk Yang Selanjutnya Seperti Itu Aja Kita Simpan Deh Set Beres Semoga Bermanfaat Kalau Biasakan Ada Yang Belum Jelas Silahkan Komen Dan Kirimkan Pertanyaan Di Comment Itu Aja Jangan Lupa Subscribe Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!